Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu Saat profesi guru dimana saja berada Apa kabarnya Bapak Ibu di malam hari ini Semoga sehat selalu ya Kembali di malam ini Bapak Ibu sekalian Kita live untuk kompetensi teknis Melanjutkan pembahasan dan latihan-latihan kita sebelumnya Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita Selamat malam Untuk hari ini kembali kita lanjutkan Untuk kompetensi teknis ya Bapak Ibu Selamat bergabung Bang Soeharman Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan jaringan hari ini bersahabat ya Pak Admin Amin, ya mudah-mudahan juga ya Pak ya bersahabat Oke Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kita Langsung aja ini Bapak Ibu kita mulai ya Soal nomor satu Mohon masukkannya Bapak Ibu terkait tampilannya di sana Gimana Bapak Ibu tampilannya di sana Bisa terbaca soalnya dengan baik Bapak Ibu Seperti biasa kita menggunakan handphone ini Biar bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu Bisa ya Bapak Ibu ya dibaca Soal nomor satu ini Bapak Ibu Di samping sekolah Anda Terdapat anak disabilitas Dan akan mendaftar di sekolah tersebut Tetapi di sekolah belum memiliki sarana Untuk disabilitas khusus gangguan penglihatan Anda tidak ingin dia mendapatkan Fasilitas yang kurang tepat Apa yang akan Anda lakukan A. Memberikan pertimbangan Jika ia tetap melanjutkan Mendaftar di sekolah tersebut B. Menolak permintaan anak tersebut Karena fasilitas sekolah tidak memadai C. Menyerahkan keputusan pada sekolah Dengan harapan sekolah akan memperbaiki fasilitas Kemudian D. Menyerahkan kepada panitia PPDB Agar menolak siswa tersebut E. Berusaha menjadi guru yang baik bagi anak tersebut Tidak kelihatan sebagian ya Bu Iraya Kita mundurkan Bu Oke Ya udah ya Bu Iraya Silahkan Bapak Ibu Dipilih jawabannya Udah aman ya Nggak goyang lagi Tadi malam sampai nomor 4 aja Pak Memang ada kendala di handphone saya Sepertinya karena panas Digunakan satu harian Jadi agak hang semalam Pak Belum Pak di saya loh Pak Suharaman gimana tampilannya Pak Udah nampak semua soalnya Karena disini sudah nampak semua soalnya Oke Pak Suharaman sudah aman Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung bersama kita Selamat malam Silahkan Bapak Ibu ya Dipilih jawaban untuk nomor 1 ini Sebelum kita bahas sama-sama Bapak Ibu Paridatur Selamat malam Bu I Pilih C Bapak Ibu Oke kita jawab ya Bapak Ibu ya Untuk soal nomor 1 ini Disebutkan disini Sekolah belum memiliki sarana Untuk disabilitas khusus gangguan penglihatan Berarti disini Anak tadi adalah khusus untuk Gangguan penglihatan ya ABK penglihatan Maka apa yang seharusnya kita lakukan Ya Karena ada pernyataan disini Anda tidak ingin mendapatkan Fasilitas yang kurang tepat Karena sekolah belum memiliki sarana Maka seharusnya Bapak Ibu sekalian Kita Memilih opsi A ya Bapak Ibu sekalian Karena ada pernyataannya Belum memiliki sarana disabilitas khusus gangguan penglihatan Artinya dalam hal ini Sesara integritas kita Menyadari bahwa tidak akan maksimal Pendidikan yang kita akan berikan kepada anak itu Maka yang paling tinggi adalah Memberikan pertimbangan Jika E tetap melanjutkan Mendaftar di sekolah tersebut Kita sudah sampaikan Bahwa kekurangan sarana Biar nanti orang tua dan anak itu sendiri Yang mempertimbangkan Gitu ya Bapak Ibu Itu sih sebenarnya yang paling tinggi skornya Karena kita disini disebutkan Memiliki sarana disabilitas kurang ya Kemudian skor empatnya adalah E berusaha menjadi guru yang baik bagi anak tersebut Skor tiga adalah C menyerahkan keputusan pada sekolah Dengan harapan sekolah akan memperbaiki Memperbaiki fasilitas Jadi ini hanya sekolah harapan ya Skor Dua adalah B Dan skor satu adalah D Menyerahkan kepada panitia BPDB Agar menolak siswa tersebut Ya itu Bapak Ibu ya Jadi yang paling tinggi skornya Karena memang disebutkan di soalnya Memiliki Sarana untuk disabilitas Yang belum cukup Maka Yang paling tinggi adalah A Silahkan kalau ada pandangan Bapak Ibu Ya boleh disampaikan pandangannya Gimana menurut Bapak Ibu Ada pandangan lain Bapak Ibu Terkait pernyataan Sekolah belum memiliki saran Untuk disabilitas Khusus gangguan penglihatan Apa seharusnya yang Bapak Ibu ambil kebijakannya Ya kalau ada masukan nanti kita bahas ya Bapak Ibu ulang ya Kita lanjutkan soal nomor dua Ini khusus Nanti adalah siswa berkebutuhan khusus Tuna Daksa Ia mengalami polio dan harus menggunakan kursi roda Saat mengajukan diri untuk maju ke depan mengerjakan soal Ia kesulitan menjangkau Papan tulis Tindakan Anda sebagai gurunya adalah A Menyampaikan kepada pihak sekolah untuk menyesuaikan posisi papan tulis B Memeriksa pekerjaan rani di kertas yang telah ia tuliskan C Memintanya untuk maju ke depan kelas Memintanya untuk tidak maju ke depan kelas Agar ia tidak kesulitan D Membantu menuliskan jawabannya di papan tulis E Memberikan papan tulis absensi Sebagai Pengganti papan tulis untuknya Ya silahkan Bapak Ibu dipilih Muira pilih D Bu Ismi pilih E Bu Paridator pilih D Oke Pak Swarman pilih yang mana nih Pak Kita rencanakan soal kita hari ini tetap ya Bapak Ibu Ada 15 soal Nanti Bapak Ibu bisa hitung skor masing-masing Baik kita jawab Bapak Ibu sekalian Jadi terkait kasus ini Ia sudah mengajukan diri untuk maju ke depan mengerjakan soal Kemudian ketika di depan Ia kesulitan menjangkau papan tulis Apa yang seharusnya Kita lakukan Ini terkait dengan pedagogik kita ya Kepetensi pedagogik Maka selamat kepada Bapak Ibu yang memilih Opsi E Memberikan papan tulis absensi kelas sebagai pengganti papan tulis untuknya Jadi kesempatan menulisnya Tetap ya Bapak Ibu ya Kita berikan Agar anak tidak menjadi minder gitu Atau Merasa rendah diri Kemudian skor empatnya adalah D Ya Selamat kepada Bapak Ibu yang pilih D Membantu menuliskan jawabannya di papan tulis Kenapa D lebih rendah? Karena di D ini Anak tidak bisa menunjukkan dan menuliskannya langsung Nampak kekurangannya gitu ya Ya nanti itu menjadi membuat dia rendah diri Karena teman-temannya melihat bahwa Untuk menuliskan jawaban Dia harus membutuhkan pertolongan dari gurunya Itu ya Bapak Ibu Skor 3 adalah C Skor 2 nya Adalah A Dan skor 1 adalah B Pak Suharmen Selamat Bapak Memilih opsi Jawaban yang skornya 5 Ya itulah Bapak Ibu sekalian Kalau ada nanti soal Bapak Ibu seperti ini ya Ya selamat tentunya ya Pilih E Nomor 3 Di kelas Anda Ditemukan seorang siswa berkebutuhan khusus tunawicara Ia kurang bisa menyampaikan ide kepada orang lain Sehingga jarang berinteraksi dengan temannya Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah A Mengajarkan siswa lain belajar bahasa isyarat dasar Untuk dapat berkomunikasi dengannya B Menggunakan bahasa tulis agar lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut C Menambah pelajaran bagi siswa tersebut untuk mendapatkan materi dari guru yang paham bahasa isyarat D Mengajarkan dalam kelas bahasa isyarat dasar untuk dapat berkomunikasi dengannya E Menyerankan siswa yang lain untuk belajar isyarat untuk menghargai temannya Ya silakan Bapak Ibu sekalian dipilih apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan ya Ini adalah tindakan ya Pak Suherman pilih E Bapak Ibu yang lain Bu Ira pilih D Ya Bapak Ibu kira-kira Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu pilih A Oke Baik Bapak Ibu kita jawab sama-sama ya Untuk soal nomor satu ini Jika ada seperti ini Kemudian mengalami kendala berkomunikasi dengan teman-temannya Maka seharusnya jawaban yang paling tinggi di sini adalah Ini artinya Bapak Ibu sekalian Ya bukan hanya untuk satu hari gitu ya Tapi juga untuk hari-hari berikutnya Sehingga yang kita lakukan untuk mengatasi ke hari-hari berikutnya adalah Selamat kepada Bapak Ibu yang pilih opsi D Mengajarkan dalam kelas bahasa isyarat dasar Untuk dapat berkomunikasi dengannya Itu yang skornya 5 Bapak Ibu sekalian Skor 4 nya adalah A. Mengajarkan siswa lain belajar bahasa isyarat dasar Untuk dapat berkomunikasi dengannya Itu ya Bapak Ibu Kemudian Skor 3 nya adalah E. Menyarankan siswa lain untuk belajar isyarat untuk menghargai temannya Skor 2 nya adalah B. Menggunakan bahasa tulis agar lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut Jadi B ini rendah ya hanya untuk satu kejadian saja Nah kenapa A lebih rendah daripada D Itu ya Bapak Ibu Karena A ini hanya beberapa siswa Kalau D Keseluruhan siswa dalam kelas Karena ia memiliki kelemahan dalam berkomunikasi Maka seharusnya ya Semua siswa itu diajarkan gitu ya Bapak Ibu Ibu Insya tadi pilih A Oke Yang pilih B Bapak Ibu sekalian Menggunakan bahasa tulis Ya itu hanya untuk satu pertemuan Pertemuan berikutnya tetap masalahnya tetap ada gitu ya Bapak Ibu Oke Bang Soeharmen tadi pilih B Ya dapat skor 2 saja ya Bang Untuk jawaban opsi B Kalau ada pandangan boleh Bapak Ibu Bang Soeharmen jaringan Jaringan terkendala ya di sana ya Di Indonesia Tenggara Barat Bapak Ibu yang lain ada pandangan Bapak Ibu Tadi kalau kita review tadi Skor 5D skor 4A Ya kalau D itu satu kelas Kalau A cuma sebagian siswa saja gitu ya Bapak Ibu Oke kita lanjut Bapak Ibu Nanti kalau ada kita review lagi ya Bapak Ibu Kita ulang lagi nanti kita diskusikan Kalau misalnya ada pandangannya Terkait dengan nomor 3 ini Kita lanjut untuk nomor 4 Sesuai dengan pengalaman Anda Tindakan reflektif terkait kegiatan mengajar di kelas Anda di bawah ini yang paling tepat dengan diri Anda adalah A. Meminta bantuan teman sejawat untuk ikut mengobservasi saat pembelajaran di kelas B. Meminta tanggapan dari kepala sekolah Kusai di supervisi C. Menelusuri penyebab tidak terlaksananya kegiatan pembelajaran melalui analisis hasil tes siswa D. Meminta siswa untuk memberi masukan tentang cara mengajar guru E. Melakukan refleksi diri dengan mencatat pada logbook setelah pembelajaran Ya ini mungkin Bapak Ibu sekalian semuanya terkait refleksi diri Mana yang paling dominan Itu ya Bapak Ibu Dan mencari jawaban secara umum Mana yang lebih dominan Bapak Ibu Terkait dengan evaluasi pembelajaran Bapak Ibu Bu Ismi pilih E, Bu Ira pilih E Ini khususnya meningkatkan kualitas pembelajaran kita lah ya Bu Aprila pilih E Bapak Ibu yang lain Bu Faridatul Insya pilih E Silahkan Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita berinteraksi ya Kira-kira untuk soal ini mana jawaban Bapak Ibu Meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu sekalian Silahkan Baik kita jawab ya Bapak Ibu sekalian Untuk soal nomor 4 ini Manakah Bapak Ibu sekalian Yang refleksi yang paling tinggi Nilainya Bapak Ibu sekalian Bu Repa pilih A Bu Bang Sunarmen pilih E Mancing lau Baru dapat kabar Dapat MKKS antara Kepsek Yang guru berstatus P23 dan P3K Bang Kalau diangkat iya Cuman kan regulasinya nggak ada sih Bang Yang regulasinya di Kepmenpan itu adalah P1 2021 Jadi sepanjang regulasinya nggak ada Itu kalau menurut saya masih isu-isu aja Bang Kalau masalah pengangkatan bisa ditapsir-tapsirkan di daerah Memang semuanya tahun ini yang tahap 1 akan diangkat ya Di bulan Desember Cuman sepanjang regulasi nggak ada Kepmenpannya sudah ada Tidak mungkin diubah lagi Ya itu hanya sebatas isu aja Kalau menurut kita ya Bang Mancing lau Oke baik Bapak Ibu sekalian kita jawab sama-sama ya Nah jawaban di nomor 4 ini yang paling tinggi Sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah D ya Meminta siswa untuk memberi masukan tentang cara mengajar guru Inilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang nilainya paling tinggi Karena interaksi kita adalah dengan siswa Jadi yang membutuhkan masukan dan penyesuaian Agar peningkatan kualitas pembelajaran kita meningkat tentu adalah siswa gitu ya Jadi seharusnya kita menyesuaikan terhadap kebutuhan siswa Itu ya Bapak Ibu sekalian Kemudian skor 4-nya adalah A Ya membantu teman sejawat Skor 3 adalah D Meminta tanggapan dari kepala sekolah usai di supervisi Skor 2-nya adalah E dan skor 1 adalah C Ya sekali lagi kita lebih banyak berinteraksi dengan siswa Dan yang mau ditingkatkan adalah kualitas pembelajaran kita Maka stakeholder yang paling tepat memberikan masukan adalah siswa ya Jadi kita menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan siswa gitu Kira-kira Bapak Ibu selamat yang memilih opsi D Kemudian ini mancing lawu Di darah kami P1 dan THK2 sudah habis kemarin diangkat bang Berarti database P3 lah semuanya ya Ya asalkan ikut P3 sebenarnya bang Gak usah diplesetkan regulasinya juga pasti diangkat di 2023 ini Asal E24 ini Asal ikut ujian saja bang Ya Desember ini udah diangkat semua itu bang Yang mungkin formasinya terbatas Sebagiannya yang mendapatkan formasi penuh waktu Yang tidak mendapatkan formasi paruh waktu Itu memang sudah ketentuan itu ya Bang Suharmen Kabar ini kapan beredarnya? Ya betul Kapan nih bang Suharmen beredarnya kabar ini? Mancing minggu ini bang kabarnya? Oke Nah itu kalau sepanjang regulasi tidak ada diubah Gak bisa ya menjadi acuan ya bang Bisa jadi isu-isu aja ya Kadang-kadang Tapsiran-tapsiran regulasi itu juga di daerah beda-beda loh bang Ya kalau sudah ada nanti regulasinya barulah Tapi secara regulasi juga Kalau disebutkan begitu Memang kaitannya dengan regulasi yang sudah ada Ya betul juga Karena yang database itu kan harus dituntaskan di Desember ini Gitu ya Oke kalau ada masukan Bapak Ibu sekalian boleh ya Ya tadi masukan yang paling tinggi adalah dari siswa Karena siswa layang kemudian Yang paling banyak berinteraksi dan Mereka yang perlu kita sesuaikan Seperti apa kebutuhannya Jangan kita paksa ternyata mereka tidak Bisa juga meningkatkan pembelajaran gitu Mereka tidak nyaman gitu ya Kemudian Betul sekali bang Tiap daerah beda-beda Bahkan lulus administrasi lebih sedikit dari formasi bang Oh iya Bisa jadi Taksirannya begitu Tapi itu kalau pun disebutkan seperti itu Memang Tidak menyalahi regulasi ya Kalau ditaksirkan seperti itu ya Bang Mancing Lawu Kemudian Bu Ripa Yang dimaksud para waktu itu gimana Pak Para waktu itu adalah Pengganti istilah honorer Bu Ripa Bu Ripa Karena kan di 2025 nanti Tidak ada lagi honorer Itu sudah dijelaskan oleh BKN Ya dan juga ada di undang-undang Makanya Agar tetap bisa bekerja Maka diambillah solusi di P3K kan Tapi para waktu gitu ya Bu Nah bedanya dengan honorer mungkin Kalau P3K para waktu itu Sudah dikasih nomor Indu Dan Sudah menjadi ISN Itu ya Bapak Ibu Dikasih nomor Indu Sudah jadi ISN Jadi nanti kalau di 2025 Ditambah atau diajukan lagi formasi baru Tidak perlu ujian lagi Bapak Ibu Itulah kenapa yang para waktu itu syaratnya adalah Harus mengikuti tahapan hingga ujian Gitu ya Bapak Ibu Oke Ya kalau ada tanggapan boleh Bapak Ibu Kita Terbuka sifatnya Kita lanjut untuk soal nomor berikutnya Mancing lau Bang admin Nanti aku lulus P3K Abang mau dibeliin apa Ya yang penting Bapak Ibu Dulus aja lah dulu Bapak Ibu ya Kalau nanti setelah lulus Mau syukurannya Ya terserah Bapak Ibu Mau lihat apa Oke ya Bapak Ibu Kita lanjut Nomor 5 Upaya yang dapat Anda lakukan Untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas adalah Ini berarti pandangan ya Bapak Ibu A Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai B Menyampaikan manfaat pelajar pembelajaran yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari C Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan dilakukan D Memberikan umpan bali terhadap proses dan hasil belajar E Memberikan penugasan yang terstruktur dan terjadwal Ya semua ini mungkin upaya yang bisa kita lakukan Nah kira-kira mana yang paling dominan Bapak Ibu sekalian Bu Repa berhasil statusnya masih honor walau dapat NIP Ya Tapi bukan honor lagi nanti DSKnya tetap juga P3K Bu ya Udah jadi P3K lah gitu Gajinya adalah minimal sama dengan gaji yang diberikan Yang diterima sekarang itu Bu Repa Ya minimal sama dengan gaji yang diterima sekarang itu minimalnya Kalau maksimalnya bisa lebih besar ya kan Menyesuaikan UMR daerah berpotensi tentunya Nah jadi itulah kenapa kemudian dipaksa semuanya ikut ujian Salah satunya kan untuk menjaga Apa namanya ya Menjaga jaminan Bapak Ibu tetap terus bekerja Itulah kira-kira Bu Pari Datul pilih D Oke Bu Afrila selamat bergabung Bu Pilih D juga Ya Bapak Ibu yang lain silahkan Bapak Ibu Mana nih yang paling tinggi menurut Bapak Ibu Yang baru bergabung selamat bergabung Bapak Ibu ya Di Bimbel dan TO channel profesi guru Belajar kita disini Bapak Ibu Hadis channel pilih E Ibu Ira pilih D Bapak Ibu yang lain silahkan Bapak Ibu Sekali lagi ini sebenarnya semuanya adalah Upaya peningkatan hasil belajar gitu ya Mancing lau betul kata Abang Menyesuaikan gaji sebelum menyatai Para waktu dapat juga tunjangan Ya itu bisa dapat ya Kan udah ASN gitu ya Namanya juga ASN Bapak Ibu Kalau menurut saya Undang-undang itu kan harus bersifat adil Kalau udah ASN Walau statusnya para waktu bisa berpotensi Dapat tunjangan Dapat THR Yang itu jelas lah Bapak Ibu ya Artinya kalau udah para waktu itu Sudah jelas lah Bapak Ibu ya Lebih tinggi lah jelajat dan pengakuannya Dibanding honorer Kalau honorer biasanya terluntar-luntar di daerah Kalau ini sudah ada status lah Bapak Ibu ya Jadi tidak sembarangan lah ya Oke Bang Suharmen pilih apa Bang Suharmen? Silahkan Bang Bang Suharmen pilih B Oke ya Kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian Terkait dengan apa yang saya sampaikan Memang semua jawaban ini adalah upaya Yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan hasil belajar Menyampaikan kompetensi betul Itu mempengaruhi Menyampaikan manfaat pembelajaran mempengaruhi Menyampaikan lingkup dan teknik juga mempengaruhi Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar mempengaruhi Memberikan penugasan yang terstruktur dan terjadwal juga mempengaruhi Jadi Yang paling tinggi skornya disini Bapak Ibu sekalian adalah Selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi D Ya Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar Jadi ini yang lebih kuat Bapak Ibu sekalian Karena Prosesnya ada umpan baliknya Hasil belajarannya ada umpan baliknya gitu ya Nah itu yang paling tinggi skornya disini Skor empatnya adalah B Secara kontekstual ini meningkatkan Menyampaikan manfaat pembelajaran yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari Skor tiganya adalah E Skor duanya adalah C Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan dilakukan Skor satunya adalah A Iya Itu ya Bapak Ibu Jadi yang paling tinggi skornya disini adalah Umpan balik terhadap proses dan hasil belajar Oke Kalau ada pandangan boleh Bapak Ibu sekalian disampaikan ya Silahkan Kebetulan disini lagi hujan Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu gak hujan ya Bapak Ibu Oke kita lanjut ya Bapak Ibu soal nomor 6 Seorang siswa merasa rendah diri dan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya Diduga karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja Sehingga anak tersebut kurang dipedulikan Sikap Anda adalah Ini sikap ya Bapak Ibu A Biasa saja toh rata semua orang tua siswa bekerja B Berusaha mencari informasi terkait kebenaran tersebut C Menyampaikan kepada wali kelas untuk mendalaminya D Menyampaikan kepada guru bimbingan untuk mendalaminya E Berusaha memberi perhatian sambil memantau Bagaimana perilaku sebenarnya Silahkan dipilih soal nomor 6 ini Bapak Ibu sekalian Berusaha mencari informasi terkait kebenaran 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 terkait Ayah dipilih jawapannya Bapak Ibu, mana kira-kira Yang skor tinggi di soal nomor 6 ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Bapak Ibu sekalian Masih kedengaran suara kita disana Bapak Ibu Bisa didengar ya Ya untuk soal nomor 6 ini Seorang sisa merasa rendah diri dan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya Diduga karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja Ini dugaannya Sehingga anak tersebut kurang diperdulikan Sikap Anda adalah Itu tadi Bapak Ibu Tidak bisa Cahayanya itu Oke Ya karena merasa rendah diri Maka yang paling tinggi skornya ini adalah Bapak Ibu sekalian ya Kita bantu dulu dengan cara E Berusaha memberi perhatian Sambil memantau bagaimana perilaku sebenarnya Apakah betul Karena memang tidak dipedulikan Jadi kita dalami dulu ya Selamat kepada Bapak Ibu yang milih E Lalu skor 4 nya adalah B Berusaha mencari informasi terkait kebenaran tersebut Skor 3 nya adalah C Skor 2 adalah D Dan skor 1 adalah A Ya Itu ya Bapak Ibu sekalian Kalau ada pandangan boleh Bapak Ibu sekalian disampaikan ya Soal nomor 7 Akhir-akhir ini Guru BK melaporkan sering terjadi perkelahian antarsiswa Pemicunya adalah Mereka mudah tersulut ejekan temannya Serta tidak sadar Bahwa telah menyerang temannya Anda curiga bahwa hal ini merupakan tanda awal kecanduan narkoba Sikap Anda adalah A. Curiga bahwa mudah tersulut emosi dan kehilangan kesadaran Merupakan ciri kecanduan B. Meminta siswa tidak mengulangi perbuatan tawuran di sekolah C. Merencanakan tes urin pada seluruh siswa untuk mencegah hal yang tidak diinginkan D. Mengusulkan kepada kepala sekolah agar melaksanakan tes urin kepada siswa tersebut E. Memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengetahui keadaan siswa tersebut di rumah Ya silahkan dipilih Bapak Ibu sekalian Mana nih jawaban yang paling tinggi disini D. Memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengetahui keadaan siswa tersebut untuk mengetahui keadaan siswa tersebut untuk mengetahui keadaan siswa tersebut. Tadi Bang Suharmon tanya gimana trik menjawab soalnya Ya seringkali memang soal itu permasalahannya ada di awal atau bisa di tengah bisa di akhir ya Banyak pernyataan-pernyataan pengecoh yang sengaja ditambahkan untuk membuat kita tidak fokus terhadap persoalannya Gitu ya Bapak Ibu Maka sebenarnya kalau menurut saya ketika kita scanning soalnya kita harus tetapkan apa sebenarnya masalahnya Lalu kemudian apa solusi yang tepat yang juga memperhatikan regulasi Dan juga tentunya adalah tidak menyalahi secara prinsip gitu ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu dipilih jawabannya Siswa Silahkan Bapak Ibu dipilih jawabannya Silahkan Bapak Ibu dipilih jawabannya Silahkan Bapak Ibu dipilih jawabannya selamat menikmati oke Bapak Ibu sekalian tadi oke Bapak Ibu sekalian tadi nomor 7 ini Buang Suharman pilih C kemudian Ibu Aprila Imanda pilih D Mancinglau E Faridatul Insiyah D Bang Hadis Channel pilih E ya baik kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian terkait ini maka sebenarnya tentu kalau kita sudah curiga jawaban yang paling tinggi sebenarnya adalah antara C dan D itu ya Bapak Ibu sekalian tapi manakah keputusan yang lebih sesuai dengan regulasi maka selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi D ya kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan sekolah maka mengusulkan kepada kepala sekolah agar melaksanakan tes urin kepada siswa tersebut itu yang skornya 5 Bapak Ibu sekalian lalu skor empatnya adalah C merencanakan tes urin pada seluruh siswa untuk mencegah hal yang tidak diinginkan jadi lebih tinggi adalah D ya kenapa D karena kebijakannya ini kebijakan sekolah kalau C kebijakan Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu sekol sekol tiga adalah E ya memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengetahui keadaan siswa tersebut di rumah sekol dua adalah B dan sekol satu adalah A ya itu tadi karena memang sudah dicurigai gitu ya Bapak Ibu ada kecurigaan dari solusinya seperti itu ya silahkan Bapak Ibu kalau ada tanggapan oke jadi kalau saya biasanya Bapak Ibu sekalian kalau menjawab soal seperti ini ya kita scanning apa sebenarnya pertanyaan utamanya banyak sebenarnya pernyataan-pernyataan yang sengaja ditambahkan tujuannya adalah untuk mempengaruhi kita ya agar tidak konsis dan tidak fokus pada permasalahannya gitu ya Bapak Ibu maka utamanya adalah kita identifikasi apa permasalahan yang ditawarkan di soal lalu kemudian kita pilih yang sesuai dengan regulasi dan tidak menyalahi prinsip ya itu tadi Bapak Ibu ya oke itu ya Bang Suharmen yang berikut nama delapan Bang Lawu menurut aku Bang bila melakukan tes urin mengundang pihak kepolisian dan mengarah ke pidana oke ya tes urin itu tidak selalu bisa tidak selalu harus lewat kepolisian ya tes urin itu Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan dengan melibatkan kesehatan saja tanpa kepolisian ya itu adalah sebagai langkah awal tentunya untuk bisa menentukan sikap ke depannya itu tadi karena tadi ada masukan dari mancing lawu ya nih kalimatnya disini Anda curiga bahwa hal ini merupakan tanda awal kecanduan narkoba berarti kan disini sebagai guru yang dilengkapi juga psikologis kita sudah mencurigai kalau perilaku yang dimilikinya itu sebenarnya sudah perilaku yang menimpang dari siswa sebenarnya atau siswa pada umumnya gitu ya jadi tes urin itu tidak selalu kok melibatkan kepolisian cukup tenaga kesehatan saja bisa ya Bang mancing lawu kita lanjut nomor 8 Bapak Ibu pada rapat kelas di awal tahun ajaran baru seorang siswa perempuan di kelas Anda mencalonkan diri untuk menjadi ketua kelas akan tetapi beberapa teman sekelasnya tidak setuju dengan alasan perempuan terlalu emosional untuk menjadi seorang pemimpin tindakan Anda terkait masalah ini adalah A menjelaskan satu siswa menjadi ketua kelas ya silahkan Bapak Ibu dipilih jawabannya Bapak Ibu Adis Chanel Bu Rampak bisa jadi jaringan disini atau jaringan disana ya Bang Adis Chanel moga bentar lagi jelas lah Bang Ibu Ismi A Ibu Aprilia A kemudian Paredatul A Ibu Irawati A oke Bapak Ibu yang lain silahkan Bapak Ibu sekalian ya jadi disini sebenarnya pembuat soal mau menawarkan atau menyampaikan bahwa ada pandangan yang masih belum tepat di kalangan siswa gitu ya Bapak Ibu maka mana nih yang nilainya paling tinggi gitu ya oke selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi D memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bahwa tidak boleh memberikan stereotip kepada perempuan atau penilaian yang negatif gitu ya Bapak Ibu sekalian empatnya adalah menjelaskan kepada seluruh siswa bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama oh iya kebalik ya Bapak Ibu sekalian lima adalah A menjelaskan kepada seluruh siswa bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama kemudian sekalian empatnya adalah D memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bahwa tidak boleh memberikan stereotip kepada perempuan A ini lebih umum kalau B sudah mengikuti kalau D sudah mengikuti apa ya persepsi siswa tadi ya lalu skor tiganya adalah E skor dua adalah B dan skor satu adalah A ya selamat kepada Bapak Ibu yang pilih opsi A ya mancing lau betul bang sama seperti sekolah aku pihak orang tua lebih dulu oh untuk soal tadi ya dipanggil orang tua lebih dulu ya memang orang tua untuk mengetahui keadaan siswa tersebut gitu ya jadi skor E nya nomor tujuh ini adalah tiga ya tapi sebenarnya E itu Bang Hadis Channel Bang Lawu skor nya memang tiga karena disini ada kalimat ini sudah sering terjadi perkelahian ya jadi sering terjadi perkelahian mereka mudah tersuluh ejekan mungkin kalau sekali gitu ya bisalah kita panggil orang tua tapi kalau ada sering-sering anak-anak itu melakukan perkelahian ya wajar ya tadi E itu skornya rendah karena kalimannya sudah sering gitu ya Bapak Ibu oke kita lanjut ya Bapak Ibu betul ya kita menerima masukan Bapak Ibu sekarang soal nomor sembilan salah seorang siswa Anda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah lomba sains antarsekolah namun orang tuanya melarang karena siswa tersebut harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah tindakan tindakan Anda terhadap situasi tersebut adalah A memberikan penjelasan kepada orang tuanya agar mengizinkan siswa tersebut B mencari pengganti siswa tersebut untuk mengikuti lomba C memberitahukan kepada sekolah memberitahukan kepala sekolah kepada kepala sekolah terkait kondisi tersebut D memberi semangat kepada siswa tersebut agar tidak kecewa E menerima kondisi tersebut dan membatalkan sekolah mengikuti lomba sains ya silahkan dipilih jawabannya Bapak Ibu Ibu Ismi pilih A Bapak Ibu yang lain silahkan Bapak Ibu 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 Iwi A pilih A Ibu Adi channel A Oke Rata pilih A Mancing laut juga A Pak Suharman belum ada Memberikan jawaban Oh Pak Suharman juga pilih A Oke kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu, Ibu Insya sudah gak bergabung lagi Sepertinya ada kendala jaringan ya Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian Kita sudah milih seorang siswa Untuk mengikuti lomba sains antar sekolah Itu ya Namun ternyata orang tuanya melarang Karena siswa tersebut harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah Ini adalah kondisi krusialnya Bapak Ibu Siswa tersebut harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah Ya Apa tindakan yang harus Anda lakukan Maka di soal nomor 9 ini Skor yang paling tinggi adalah Sudah pasti Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa mencampuri kebutuhan dan keadaan keluarganya Adalah langsung C Memberitahukan kepada kepala sekolah terkait kondisi tersebut Ya, agar nanti juga Apapun yang terjadi terkait perubahan pilihan untuk yang diutus Ya, apakah bisa mendapatkan peringkat baik atau tidak Ini kepala sekolah juga mengetahuinya Itu ya Bapak Ibu Lalu skor empatnya adalah D Memberi semangat kepada siswa tersebut agar tidak kecewa Skor tiga adalah B Mencari pengganti siswa tersebut untuk mengikuti lomba Skor dua adalah A Memberi penjelasan kepada orang tuanya agar mengizinkan siswa tersebut Dan skor satunya adalah E Ya, jadi itu ya Bapak Ibu Kenapa kemudian A itu skornya rendah Karena di sini Bapak Ibu sekalian ada kaitannya dengan Harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah Jadi ini ada kaitannya dengan kondisi keluarganya Yang tidak bisa Bapak Ibu kita campuri gitu ya Bapak Ibu Ya, tentunya ini ada kaitannya dengan Ekstra kurikuler Ya kan Ada kaitannya ke sana juga pelatihan-pelatihan Ibu Faridatul Insya pilih A ya Memberikan penjelasan kepada orang tuanya agar mengizinkan siswa tersebut Oke Berarti Bapak Ibu menganggap Kalau kita memberikan penjelasan Orang tua bisa mengizinkan gitu ya Namun kalau Kita lihat pernyataan ini Anak tersebut dibutuhkan Bapak Ibu sekalian Harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah Kalau sudah menyangkut Kelayak orang Nah ini biasanya agak sulit untuk kita campuri gitu ya Kalau ada pandangan boleh disampaikan ya Bapak Ibu Mancing lawu muter Bang Sekarang udah Bang Memang mungkin bisa karena jaringan-jaringan Tuga Bang Agak-agak stabil ini kayaknya jaringannya Mancing lawu Oh iya betul Bang Kebutuhan finansial Kalau sudah katanya Bapak Ibu Terkait dengan kondisi keluarganya Ya Kan kita juga gak bisa ya memaksakan Nanti keuangannya juga terganggu Atau mungkin keluarganya juga terganggu Itu sudah di luar ranah kita gitu ya Bapak Ibu Makanya Celah yang paling tinggi Agar juga nanti misalnya Kalau kita pilih siswa yang lain ternyata tidak juara Kepala sekolah sudah mengetahui sebelumnya Apa status siswa yang memiliki potensi tadi gitu Bapak Ibu Bu Farida Atul Insya pilih A A ini rendah ya Bu Farida Karena memang siswa tersebut dibutuhkan katanya tenaganya Kita tidak mungkin dong Mencampuri finansial orang gitu ya Atau kebutuhan orang Oke ada pandangan lain Bapak Ibu sekalian Boleh disampaikan juga ya Bang Suharman Apa nih pendapatnya Bang Suharman Jangan Pak Sudah jawab cuma belum menyampe ke kolom komentar Pak Jaringan Oh jaringan Ya ya Udah masuk tadi kayaknya ya Pak Tadi Bang Suharman pilih A Oke ya Itu ya Bapak Ibu Jadi kalau memang nanti ada soalnya Di mana di soal dinyatakan Ada keperluan kebutuhan di keluarganya Nah ini adalah sesuatu yang tidak bisa Kita campuri ya Mancing lau Pernyatanya harus berarti tidak bisa diganggu Ya Oh Kurangnya gitu ya Harusnya disini ada tambahan gitu Maksudnya biar lebih dominan ya Namun orang tuanya melarang Karena siswa tersebut harus ya kan Ini ada kata harus ini Ya betul-betul Bang Ada harusnya ya Harus membantu Berarti memang dibutuhkan kira-kira gitu Baik kita lanjut Bapak Ibu sekalian Nomor 10 Di kelas Anda Terdapat siswa yang memiliki keadaan fisik yang berbeda dengan teman-temannya yang lain Seringkali ia dirundung oleh teman-temannya Hingga hal ini terdengar oleh Anda Sebagai guru Tindakan Anda adalah A. Memberi pengertian kepada siswa di kelas untuk menerima perbedaan B. Memberi peringatan kepada siswa di kelas untuk tidak melakukan perundungan C. Memberi nasihat kepada siswa di kelas untuk tidak melakukan hal itu lagi D. Memberi nasihat kepada siswa tersebut agar memaklumi sikap teman-temannya E. Memanggil dan memberi bimbingan kepada siswa yang melakukan tindakan tersebut Silahkan dipilih Bapak Ibu jawabannya yang mana yang paling cocok menurut Bapak Ibu Ini masih ABK ya Anak berkebutuhan khusus ya Sama-sama Terima kasih. 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 ya Bapak Ibu, selebihnya memang itu tadi cukup baik, kalau kita lihat cukup baik opsi pengecongnya di sini, makanya dalam membaca soal itu nanti kita harus lihat, apakah kejadiannya hanya satu kali, dua kali atau kejadian berulang kalau kejadian berulang, ingat ya Bapak Ibu kita pahamkan juga kalau namanya kejadian berulang harus ada tindak lanjut ya tindak lanjut di luar dari biasanya itu ya Bapak Ibu kemudian Bang Suharmen pancing lauk ini sih betul-betul mencebak kemudian dia itu salah menurut saya, sisanya mencebak oh iya betul, dia yang paling rendah kemudian Bang Suharmen, Pak Amin di NTV sekarang sudah jam 21.12 kalau bisa Pak, percoba lagi mulai labnya, kayak kemarin jam 19 gitu oh iya gimana Bu Ira Ibu Ira lah ini katanya Bu Ira kemarin makan malam oke Pak Suharmen menyesuaikan ya ya, kalau anda nanti Bapak Ibu masukkan seperti yang tadi boleh Bapak Ibu ya kita diskusinya disini Bapak Ibu ya, kita percepat sikit ya Pak Suharmen karena udah jam 21 di saat di MTB ini saat anda melewati suatu kelas anda mendengar salah seorang siswa telah mengganti lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi parodi atau lelucon sebagai guru tindakan anda adalah A. terus melangkah menuju kelas anda B. memperhatikan sebentar siswa tersebut kemudian terus berlalu C. memanggil siswa tersebut kemudian mengajaknya berdialog tentang lagu tersebut D. melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti E. melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti ya, untuk nomor 11 ini kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana nih Bapak Ibu ini terkait dengan adanya perilaku siswa gitu ya di luar jam pembelajaran sih sebenarnya di luar jam pembelajaran kita Bu Ismi pilih C Bu Repa C juga Bapak Ibu yang lain silahkan Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu Bang Lau ya Bang dipercepat layaknya Bang oh iya ya kalau enggak nanti kita percepat tapi kan baru maghrib juga di Indonesia bagian barat ya kan sampai pukul 19 Indonesia bagian barat bisanya maghrib itu sekitar 18.30an Bapak Ibu makanya kita bisanya kadang-kadang di 19 lah gitu ya Bu Ira Pirice Sambil sembilan Bang Bang Lau dipilih jawabannya Bang Bang Sengarmen juga biar kita percepat sikit ya Bapak Ibu mancing lau pilih C oh iya oke kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian jadi ini kan kejadiannya hanya sekali ketika kita lewat ada siswa yang kita dengan memparodikan maka tindakan kita yang paling tepat seharusnya adalah ya Tumpen sama ya Ibu Ira dengan mancing lau ya dan juga Pak Sengarmen sama oke Bapak Ibu sekalian ya selamat tentunya kepada Bapak Ibu yang milih opsi C kejadiannya cuma sekali maka kita lah yang menangani gitu ya memang ke siswa tersebut kemudian mengajaknya berdialog tentang lagu tersebut skor empatnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti skor 3 adalah E gitu ya Bapak Ibu ya kalau ini mungkin benar ya gak perlu kita bahas panjang-panjang soal nomor berikutnya saat akan melaksanakan penilaian harian Anda menjumpai 25% siswa Anda tidak berada di kelas karena sedang mengikuti seleksi kompetensi sains untuk memilih siswa sebagai utusan dari sekolah Anda hal yang akan Anda lakukan adalah A tetap melaksanakan penilaian harian walau tanpa diikuti seluruh siswa B menjadwal ulang pelaksanaan penilaian harian dan meminta siswa belajar mandiri C keberatan karena jadwal pembelajaran Anda menjadi terganggu D memutuskan untuk memberi penilaian harian susulan kepada siswa tersebut E menjadwal ulang penilaian harian dan memanfaatkan pertemuan untuk membahas materi lebih mendalam silahkan dipilih Bapak Ibu sekalian Ibu paridatul insya pilih D Ibu ismi D Adis Channel A Bapak Ibu yang lain Bang Tuntut 8 wilus ya 81 A oke selamat bergabung Bang 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 Mancinglau Bang Suharmes ya silahkan Bang ya sambil kita tunggu jawabannya masuk ya mungkin karena jaringan kita bahas ya jadi ini Bapak Ibu sekalian ini saya tanya lagi nih Bapak Ibu ya saat akan melaksanakan penilaian harian Anda menjumpai 25% siswa Anda tidak berada di kelas karena sedang mengikuti seleksi psikopensi sains untuk memilih siswa sebagai utusan dari sekolah artinya pembelajaran kita itu terganggu karena ada program sekolah gitu ya Bapak Ibu ya ada program sekolah hal mana Bapak Ibu kita paham betul disini yang 25% ini adalah siswa-siswa di atas rata-rata Bapak Ibu ya kan siswa-siswa yang cerdas lah di atas rata-rata gitu kan nah mana yang paling tepatnya maka untuk 142 ini skor yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian adalah E ya menjatwal ulang penilaian harian dan memanfaatkan pertemuan untuk membahas materi lebih mendalam kenapa kok kita korbankan karena yang 25% itu mengikuti program sekolah gitu ya Bapak Ibu jadi tentu kita juga tidak bisa merugikan mereka dan termasuk 25% itu adalah orang-orang yang di atas rata-rata gitu Bapak Ibu ya jadi harusnya E skor empatnya adalah D skor tiga A jadi kalau empat dan kalau D dan A ini mirip sebenarnya Bapak Ibu ya A dan D mirip A tetap melaksanakan penilaian harian walau tanpa diikuti seluruh siswa D memutuskan untuk memberi penilaian sesulan kepada siswa tersebut mirip kalau ini seluruh siswa acuannya sesulan ya kan kalau A itu semua iya karena program program sekolah maka dan juga tadi yang ikuti 25% adalah siswa secara terata memang seharusnya adalah E ya Bapak Ibu ya selamat kepada Ibu Ira ya tadi ya betul Ibu Ira ya selamat Bu E karena program sekolah Bapak Ibu ya nah ini harus kita jadwal ulang kecuali bukan program sekolah soal nomor 13 di kelas yang Anda ampuh terdapat beberapa siswa yang sudah tiga kali tidak mengumpulkan tugas padahal sebelumnya Anda sudah melakukan pendekatan pendekatan dan memberi motivasi terkait tugas tersebut tindakan yang akan Anda lakukan menyikapi hal tersebut adalah A memberi sanksi dengan menyuruh mengerjakan tugas yang lain B membiarkan saja karena sebelumnya sudah dinasihati C melaporkan hal tersebut kepada wali kelas untuk ditindak lanjuti D melaporkan hal tersebut kepada guru BK untuk ditindak lanjuti E menyampaikan konsekuensi karena tidak mengerjakan tugas silahkan dipilih Bapak Ibu jawabannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton cara panjang cara jawaban lebih panjang triknya ini agak kurang nangkap saya pak mancing lawu Bang Suharman pilih A Bapak Ibu yang lain silahkan Bapak Ibu yang mana nih terkait dengan pengelolaan kelas siswa ya mancing lawu C karena kejadian sudah 3 kali maka harus memberi sanksi oke Ibu Ira teknisnya Bang Lau kalau saya cepat-cepat jawab soalnya karena setelah baca soal saya baca awal opsinya oke berarti di scanning ya Bu ya di scanning Ibu Ira pakai scanning Ibu Bapak ya Ibu kayaknya Ibu Tuntu 81 pilih C yang lain Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu nomor 13 ini Ibu Paridatul Insya pilih E ya ini tentu maksudnya ya Bapak Ibu adalah bagaimana manajemen kita ya terkait dengan pembinaan siswa ya oke kita jawab sama-sama Bapak Ibu sekalian jadi jelas disini ya Bapak Ibu sekalian ada siswa yang sudah 3 kali tidak mengumpulkan tugas nah tentunya dalam prosesnya sekali itu kita sudah nasihati kedua kali ya mungkin juga kita sudah nasihati dan ada penegasan tapi itu juga kejadian ketiga kali apa yang harus kita lakukan nah oke Bapak Ibu jawaban yang paling tinggi skornya disini adalah D melaporkan hal tersebut kepada guru BK untuk ditindaklanjuti dan skor 4 adalah C melaporkan hal tersebut kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti oke mungkin jenjangnya ini Bapak Ibu sekalian agak berbeda kalau nanti jenjangnya didikdas ya di SD mungkin C sebenarnya yang paling tinggi karena tidak ada guru BK gitu ya Bapak Ibu tapi kalau SMP SMA paling tingginya ini adalah D kenapa D karena sudah 3 kali ini tentu prosesnya sudah kita nasihati sudah kita kasih penegasan berarti ada sesuatu masalah dalam dirinya jika ada sesuatu masalah terkait dengan psikologis anak maka yang ber yang paling tepat untuk menanganinya adalah ahli psikologis gitu ya Bapak Ibu siapakah ahli psikologis di sekolah kita adalah guru BK itu Bapak Ibu sekalian tentunya Bapak Ibu juga sudah jalankan ini di sekolah ya sampai 3 kali sudah kita nasihati sudah kita kasih penegasan itu ya proses 1-2 tetap juga tidak kumpulkan tugas berarti ada sesuatu yang harus kita dalami atau didalami terkait psikologisnya selamat kepada Bapak Ibu yang pilih opsi D ya Bang Lau jawabannya panjang itu Bang trik bisanya bisa bisa bila ke PP Bang hadis channel harus ke wali kelas dulu baru ke Bapak kepala sekolah oh disini gak ada Bapak kepala sekolah BK ya BK bukan kepala sekolah ya ya tadi kenapa harus ke BK karena sudah 3 kali proses 1 kali biasa Bapak Ibu seperti biasa kita lakukan kita pasti ada menasihati gitu ya masih motivasi juga kedua kali kita pasti juga sampaikan penegasan berulang lagi ketiga kali berarti ini masalah psikologis Bapak Ibu maka yang paling cocoknya adalah D ya kalau jenjang SD mungkin ke wali kelas kita bisa maklum ya karena di SD itu tidak ada guru BK ke wali kelas itu mancing lawu bukannya ke wali kelas dulu Bang di level di level apanya ya di level langkahnya ya adik channel wali kelas dulu BK kemudian kepala sekolah oh begitu apa untukannya di sana ya kalau ini ada di sini disebutkan Anda sudah melakukan pendekatan dan memberi motivasi terkait tugas maka persepsinya memang Bapak Ibu sekalian ini kendalanya adalah psikologis ya makanya tadi kita berpatokan karena ini masalah adalah masalah psikologis yang paling cocok menanganinya adalah guru BK gitu ya secara administrasi di sekolah-sekolah Bapak Ibu mungkin agak berbeda ya wali kelas dulu kemudian BK lalu kepala sekolah kalau untuk hal-hal terkait dengan di luar psikologis siswa itu saya setuju ya tapi karena ini masalahnya sudah masalah psikologis Bapak Ibu makanya tadi saya bilang kalau di jenjang SD di SD mungkin ya ke wali kelasnya lah ya kalau SMP SMA ke guru BK saya juga bisa terima ya pendapat Bapak Ibu kalau C itu skor 5 D skor 4 ya bisa kita terima juga Bapak Ibu tergantung prosedur dan peraturan di sekolah lah istilahnya ya oke Bapak Ibu kita lanjut soal nomor 14 saat sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran Anda menemukan seorang siswa sedang mengerjakan tugas mata pelajaran lain almana tugas tersebut akan dikumpul pada jam pembelajaran berikutnya sikap Anda terkait hal ini adalah A mengambil buku tugas tersebut dan meminta siswa tersebut keluar kelas B mengambil buku tugas tersebut dan meminta siswa fokus mengikuti pembelajaran C menasihati siswa tersebut dan memintanya aktif mengikuti pembelajaran D memberi sanksi siswa tersebut dan memberi nasihat pentingnya menghargai setiap guru E menyuruh siswa tersebut menuntaskan tugasnya sementara yang lain mengikuti pembelajaran silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya Bapak Ibu ini barangkali sering ya Bapak Ibu kejadian di sekolah ya Bapak Ibu ya kejadian-kejadian di sekolah seperti ini sering sekali kita alami kira-kira yang mana nih Bapak Ibu yang skornya paling tinggi kejadian di sekolah terima kasih untuk soal 143 tadi wali kelas untuk SDCMP SMA kalau BK iya bisalah ya Pak ya menyesuaikan lah ya untuk nomor 14 Bu Ira C Bu Tuntut 81C Bang Suharmen B ya beda-beda ya beda-beda opsinya berarti ini pengecohnya cukup efektif ini Ucik Salah Keti menyesuaikan setelah kemintanya aktif mengikuti pembelajaran oke Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu ya mungkin dalam perjalanan jawabannya ya kita jawab sama-sama Bapak Ibu oke terkait dengan soal ini ya Bapak Ibu mungkin seperti sampaikan tadi sering sekali terjadi pada kelas kita gitu ya maka jawaban disini Bapak Ibu paling tinggi sebenarnya adalah B mengambil buku tugas tersebut dan meminta siswa fokus mengikuti pembelajaran lalu skor empatnya adalah C menasihati siswa tersebut dan memintanya aktif mengikuti pembelajaran kenapa B lebih tinggi dari C ya B Bapak Ibu sekalian ini langsung kita ambil kebijakan karena berpotensi juga ketika kita menerangkan kembali siswa tersebut melakukannya jadi kita langsung ambil aja bukunya gitu ya dan kita minta fokus kalau C menasihati disini kita juga sudah membuang waktu untuk menasihatinya gitu ya sehingga juga mengganggu pembelajaran jadi lebih tepatnya adalah kita ambil bukunya dan kita minta fokus otomatis selama pembelajaran itu yang bersangkutan tidak bisa melanjutkannya lagi kalau kita ambil ya kemudian tadi skor empat C skor tiganya adalah D skor dua E dan skor satu adalah A itu Bapak Ibu sekalian skor yang paling tinggi sesuai dengan tindakan yang seharusnya kita lakukan sekali lagi tadi B adalah skor lima C skor empat ya lalu E skor 2 D skor 3 dan A skor 1 mancing lau juga pilih C ya bu tuntut harus pede Pak Suherman ya harus pede ya salah ketik tadi katanya mancing lau harusnya aku ambil Pak aku suruh simpan di bawah meja dulu ya biasa ini memang sering kita alami ya dalam pembelajaran makanya saya bilang ya biasanya kalau kita nasihati ini ke pengalaman Bapak Ibu sekalian ada ada potensi juga nanti ketika kita silap gitu ya dikerjakan ulang jadi sebaiknya memang kita ambil bukunya dan kita minta fokus dulu mengikuti pembelajaran itu ya itu paling tepatnya oke kita lanjut ya Pak Suherman salah ketik kita lanjut Bapak Ibu sekalian soal terakhir beberapa guru mengeluh kepada Anda terkait salah seorang siswa di kelas yang Anda ampuh menurut mereka siswa tersebut sering membuat gaduh di kelas sehingga suasana kelas tidak kondusif sikap Anda menanggap pihak tersebut adalah A memanggil siswa tersebut dan memberi sanksi B mencari informasi lebih detil dari teman-teman siswa terkait perilaku siswa tersebut C membela siswa tersebut sebab selama di kelas siswa tersebut tidak seperti itu D mencari informasi dari ketua kelas sebelum mengambil keputusan E merekomendasikan kepada guru-guru tersebut agar menyerahkan hal tersebut kepada BK silahkan Bapak Ibu dipilih sopan untuk nomor 15 ini ya selamat menikmati selamat menikmati ya ini soal terakhir kita Bapak Ibu silahkan di malam ini selamat menikmati 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 Tuntut E Bang ganda maju Octabini pilih B Bang Suharmen pilih B Bapak Ibu yang lain silahkan Bapak Ibu Kira-kira jawabannya apa ini Bapak Ibu Tira salah ketiknya ya Bang Suharmen Bang Lau pilih E Oke kita jawab ya Bapak Ibu sekalinya Bu Insya belum masuk ya Ya dalam hal ini kita bertindak secara profesional semua ya Bapak Ibu Guru kepala sekolah tentu berperilaku profesional Jadi katanya beberapa guru mengeluh kepada Anda Kalau udah guru yang menyampaikan Apakah Bapak Ibu perlu pendalaman lagi kira-kira Kecuali siswa ya Kalau kecuali siswa Mungkin akurasinya perlu kita telusuri gitu ya Tapi kalau guru Pastinya itu sudah secara profesional disampaikan Maka jawaban yang paling tinggi di soal terakhir kita ini adalah Selamat kepada Bapak Ibu Yang memilih opsi E Merekomendasikan kepada guru-guru tersebut Agar menyerahkan hal tersebut kepada BK Ya karena ini sudah masalah psikologis lagi ya Bapak Ibu Sudah ada beberapa guru mengeluh Berarti ini kan masalah psikologis ya Maka betul Bapak Ibu sekalian Kalau masalah psikologis Itu kita harus sampaikan kepada guru BK Selamat kepada yang memilih opsi E ya Kemudian Sekor Empatnya adalah A ya Memanggil siswa tersebut dan memberi sanksi Lalu skor 3 nya adalah D Skor 2 nya adalah B dan skor 1 adalah C ya Karena udah guru yang menyampaikan Memang ini Bapak Ibu sekalian Tidak perlu lagi didalami seharusnya ya Bapak Ibu Karena sudah rekan guru yang menyampaikan Kecuali kalau siswa baru ya kan Oke Bapak Ibu Ya sambil dihitung nih Bapak Ibu sekalian Dari 15 soal kita ini Kira-kira Bapak Ibu Dapat skor berapa Maksimalnya ini 75 ya skornya ya Tadi Bang Ganda tadi pilih B ya Bang Ganda ya Ya kalau udah rekan guru Seyogyanya Tidak perlu lagi pendalaman ya Karena disini tentu pembuat soal Dalam persepsinya Semua guru itu Berperilaku secara profesional Gitu ya Tidak asal lapor Ada Bapak Ibu yang dapat 75 Terima 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 Bu Insya tadi pilih A ya Ya skor 4 ya Kalau seandainya ini hanya satu guru Ya mungkin bisalah kita cari informasi Lebih detail ya Dari teman-temannya Tapi karena sudah beberapa guru Berarti sudah psikologis ya Bapak Ibu Ya Ada Bapak Ibu yang dapat skor 75 Enggak kira-kira Atau di atas 70-an lah Atau di atas 70-an ah Ini tadi review ya Bapak-Ibu jawabannya Silahkan Bapak-Ibu dihitung skornya Ternyata Pak Tuntui ya Pak Tuntui itu ngikut Bang Lau ternyata Dulu tadi Bang Lau ya Oke besok kan minggu Bapak-Ibu Bapak-Ibu minggu ada nggak kegiatan Malam aja lah kita buat ya Baik Bapak-Ibu sampai jumpa di live berikutnya Insya Allah kita live lagi besok ya Masih kompetensi teknis Kita tekankan besok ini utamanya Kepengelolaan kelas ya Bapak-Ibu Karena pengalaman tahun 2023 Yang ikut ujian Katanya lebih banyak ke pengelolaan kelas Jadi besok kita akan Tampilkan soal-soal terbaru terkait pengelolaan kelas ya Bu Ira jangan lupa besok gabung ya Bu Rekan-rekan yang lain juga Terima kasih atas kebersamaan Bapak-Ibu Kiranya apa yang kita diskusikan hari ini Bapak-Ibu Memberi kemanfaatan ya Sehingga nanti Bapak-Ibu semakin terbiasa Baik itu untuk melihat kata kuncinya Melihat permasalahannya Menemukan solusinya gitu ya Bapak-Ibu Ya itu yang kita Tekankan dari simulasi kita ini Mancing lau katanya ikut dari nomor 3 Berarti 12 soal Ngikut ya jawabannya ya Ngikut kawan-kawan ya Oke ya Bapak-Ibu Selamat beristirahat Semoga akhirnya apa yang kita bincangkan hari ini Memberi kemanfaatan ya Bapak-Ibu Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf Sampai jumpa besok Ijin pamit Wabilai taubir wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton